Bangun jalan, bangun gedung, fasilitas umum, pakai riba. Apakah orang yang berjalan di jalanan itu kena dosa riba? Yang kena dosa riba siapa? Ini yang diinjem ini tadi. Saya pernah ditelepon sales asuransi. Saya bilang maaf tidak tertarik. Boleh tahu mas? Oke saya jawab. Riba, Anda munafik lu. Jalanan yang lu injek, ini semua itu hasil dari asuransi riba mas. Saya ngelayani orang emosi, ya begok juga gue kan gitu kan. Ya sebiar-biarin aja mas. Dia kesian, gak faham. Lu yang salah siapa? Ya dia yang minjem. Udah. Jangan dikaitkan dengan orang lain. Dia pakai mobilnya, saya bertamu ke rumahnya, saya tidur di rumahnya, rumahnya dari riba. Saya salah mas. Lu kalau salah memakainya ini, kasihan mas orang yang kerja di bank, kerja di asuransi. Mati kelaparan dia. Kenapa? Karena duitnya tidak boleh dipakai oleh warung-warung mas. Coba kalau pakai logika itu pak. Tutup itu toko pakai tulisan, kerja di bank, gak boleh beli di warung gitu mas. Mati berdiri dia mas. Inilah indahnya Islam. Yang dosa siapa? Ya elu. Orang lain, gak ada urusan sama saya. Suruh. Terima kasih.